Selamat pagi para pemirsa. Gelosari Pariwisata melalui Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia yang dikelola oleh IINTOA ini kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-30 terdahulu, saya, Bondan Nurtianto, sudah membahas kosa kata dan peristilahan yang diawali dengan huruf H. Dan lasim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operators pada khususnya. Pada seri ke-31 ini, kita berpindah kepada bahasan kosa kata atau peristilahan yang dimulai dengan huruf I. Di mana antara lain, Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan Icebreaker, Iceberg, Image of Destination, Impromptu Traveling, Inbound Tourism, Incentive Tours, dan banyak lagi kosa kata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Intro I-01 I-YATA I-YATA adalah singkatan dari International Air Transport Association, sebuah organisasi perusahaan-perusahaan penerbangan sipil berjadwal dari berbagai negara di dunia yang berdiri sejak tahun 1945 dalam konferensi pertamanya yang diadakan di Havana, Kuba. Kekuasaan tertinggi IATA adalah annual general meeting yang diadakan setahun sekali dan dihadiri oleh active members. Kantor pusatnya di kota Montreal, Kanada beranggotakan 303 airlines dan Garuda Indonesia adalah anggota IATA nomor 126. I-02 I-C-C-A Yang dimaksud I-C-C-A di sini adalah yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu I-C-C-A singkatan dari International Congress and Convention Association yang didirikan pada tahun 1963. I-C-C-A adalah Organisasi Internasional Komunitas Global dan Pusat Pengetahuan untuk Industri Pertemuan Asosiasi Internasional yang kegiatannya secara khusus adalah pertemuan internasional menawarkan data, pendidikan, jaringan komunikasi, dan pengembangan bisnis serta pemasok paling berpengalaman yang berspesialisasi dalam menangani, mengangkut, dan mengakomodasi pertemuan internasional dan terdiri dari lebih dari 1.100 perusahaan di hampir 100 negara di seluruh dunia. I-03 Icebreaker Pengertian pertama, Icebreaker adalah istilah untuk sesuatu yang dikatakan atau dilakukan seseorang untuk memudahkan orang yang belum pernah bertemu sebelumnya untuk berbicara satu sama lain. Dalam permainan atau aktivitas, Icebreaker ini digunakan untuk memperkenalkan orang satu sama lain sehingga mereka merasa lebih santai bersama dan dapat menjadi cara yang berguna untuk memulai sesi, presentasi, atau pelatihan. Pengertian kedua adalah kapal besar dan kuat yang berlayar melalui perairan es beku yang dapat menembus serta memecahkan lapisan es tersebut saat kapal berjalan. I-04 Icecarving Icecarving atau Ice Sculpture adalah seni pahatan yang menggunakan es sebagai bahan bakunya. Seni pahatan patung es ini bisa abstrak, fungsional, atau murni dekoratif. Sering pula patung es ini dikaitkan dengan acara khusus atau mewah diukir menjadi berbagai bentuk, ukuran, atau gambar yang sesuai dengan tema atau acara. Patung es ini dapat bertahan beberapa jam, beberapa hari, hingga mungkin berbulan-bulan tergantung dari suhu lingkungannya. Ada beberapa festival seni pahatan es yang diadakan di seluruh dunia. Di Asia, festival es internasional yang terkenal diselenggarakan tahunan di kota Harbin, China. I-05 Ice Hotel Hotel es adalah hotel yang terbuat dari salju dan balok es terpahat. Ia bergantung pada suhu di bawah titik beku. Dibangun dari es dan salju dan biasanya harus dibangun kembali setiap tahun. Hotel es ada di beberapa negara dan mereka memiliki gaya konstruksi, layanan, dan fasilitas yang berbeda-beda. Yang terakhir mungkin termasuk bar es, restoran, kapel, sauna, dan kolam air panas. Hotel es dipromosikan untuk pelancong petualang yang tertarik dalam hal baru dan lingkungan yang tidak biasa dan nyaman dengan alam bebas. Pelanggan harus bersiap untuk tidur di tempat tidur yang terbuat dari salju atau es, tetapi dalam kehangatan bulu, selimut, dan kantong tidur yang dirancang untuk menahan suhu yang sangat dingin. I-06 Ice Ring Ice Ring adalah gelanggang es atau arena seluncur es berbahan dasar air beku dan atau lapisan es, baik yang alami ataupun dibuat menggunakan bahan kimia keras di mana orang dapat berseluncur es atau bermain olahraga musim dingin. Ada dua jenis gelanggang es yang umum digunakan saat ini, yaitu gelanggang es alami di mana pembekuan terjadi dari suhu sekitar yang dingin dan gelanggang es buatan, atau gelanggang es sintetis di mana permukaan seluncur terbuat dari plastik. Gelanggang es juga digunakan untuk pameran, kontes, dan pertunjukan es. Pertumbuhan dan meningkatnya popularitas seluncur es menandai peningkatan pembangunan arena seluncur es yang dibangun di banyak wilayah di dunia. I-07 Iceberg Iceberg adalah bongkahan es yang sangat besar yang pecah dari gletscher dan mengapung di sekitar lautan. Yang terlihat di permukaan laut biasanya hanyalah puncaknya saja, sementara sebagian besar dari gunung es tersebut sekitar 90 persennya berada di bawah permukaan air dan tidak terlihat. Mengingat sebagian besar gunung es berada di bawah permukaan, itu menyebabkan adanya ungkapan puncak gunung es untuk mengilustrasikan sebagian kecil dari masalah besar yang tak terlihat. Gunung es patut diwaspadai sebagai bahaya maritim yang serius. I-08 Ideal Valued Guest Ideal Valued Guest dapat didefinisikan sebagai seberapa besar nilai suatu produk atau layanan bagi pelanggan dengan mengacu pada seberapa banyak pelanggan menganggap bahwa produk atau layanan yang diberikan kepadanya diyakini bahwa dia menerima lebih banyak manfaat, nilai tambah, pengalaman unik, dan layanan plus atau setidak-tidaknya bernilai imbang dengan apa yang telah dibayarkannya. Inilah cara perusahaan tour operators menghadapi para pesaingnya dengan cara meningkatkan nilai layanan mereka untuk meningkatkan kepuasan layanan kepada pelanggan. I-09 Identity Card ID atau Identity Card adalah kartu pengenal atau kartu identitas yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, instansi swasta, sekolah, universitas, perusahaan, partai, atau organisasi terkait yang memuat data tentang individu atau seseorang yang namanya tertera di kartu tersebut. Selain nama, biasanya dicantumkan juga foto, tanggal lahir, golongan darah, alamat domisili, atau data lainnya yang membuktikan siapa pemegang kartu tersebut. Instansi-instansi tersebut menerbitkan kartu pengenal resmi sesuai peruntukannya, contoh KTP, SIM, KTA, dan lain sebagainya. I-10 Ihram Secara etimologi, ikhram artinya adalah melarang. Sedangkan secara syari, pengertian ikhram adalah sebuah istilah yang merujuk atau keadaan, di mana seseorang berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan beberapa amalan niat dan doa. Makna berikhram dalam istilah fikih adalah berniat untuk masuk ke dalam wilayah yang diberlakukan di dalamnya berbagai keharaman pada saat beribadah haji dan umroh. Masuk ke dalam wilayah keharaman di sini bukan mengerjakan keharaman itu, tetapi maksudnya adalah masuk ke dalam suatu wilayah di mana keharaman-keharaman itu mulai diberlakukan pada diri seseorang. Seperti berhubungan suami istri, memotong rambut, mengenakan pakaian berjahit, dan aturan-aturan ikhram lainnya. I-11 Ikebana Ikebana adalah seni merangkai bunga yang dikembangkan oleh orang Jepang dengan tampilan formal sesuai aturan yang ketat. Seni ini didasarkan pada keharmonisan konstruksi linier sederhana, keseimbangan, dan bentuk serta mengapresiasi keindahan bunga dan bahan alami lainnya seperti cabang dan batang. Ikebana merupakan salah satu dari tiga seni penyempurnaan klasik Jepang, bersama dengan kodo untuk apresiasi dupa dan cado untuk upacara minum teh. Merangkai bunga dan ranting ini adalah menciptakan sesuatu yang unik dan luar biasa, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sama seperti tidak ada dua orang yang sama, tidak ada dua karya Ikebana yang sama, meskipun menggunakan bunga dan ranting yang sama. I-12 IMAGE OF DESTINATION IMAGE OF DESTINATION dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai citra sebuah destinasi. Itu merupakan ekspresi dari semua pengetahuan objektif, kesan, prasangka, imajinasi, dan pemikiran emosional yang mungkin dimiliki individu atau kelompok tentang destinasi wisata tertentu. Citra destinasi ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan perjalanan, kognisi, dan perilaku wisatawan di suatu destinasi, serta tingkat kepuasan dan ingatan akan pengalaman tersebut. Ada dua komponen citra destinasi, yaitu organik dan terinduksi. Citra organik dibentuk oleh pengalaman individu sendiri atau informasi melalui sumber yang tidak bias. Sedangkan citra terinduksi tercipta karena adanya iklan dan promosi. I. 13. Impromptu traveling Impromptu traveling adalah bepergian dadakan atau yang tidak direncanakan. Katakanlah Anda memutuskan untuk berwisata ke Bali, Anda beli tiket penerbangan ke Denpasar dan meneruskan perjalanan ke Ubud. Mungkin terjadi di tengah jalan Anda menyaksikan tempat yang indah dan memutuskan bahwa disinilah Anda ingin berlibur. Anda tidak memiliki pemasanan hotel, tidak memiliki rekomendasi apapun, tidak tahu apa yang akan dialami, siapa yang akan ditemui, atau apa yang akan dilakukan. Surprisingly, perjalanan dadakan ini merupakan perjalanan terbaik. Anda menemukan diri Anda di lingkungan yang benar-benar baru, melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, bertemu orang-orang yang sangat berbeda dari Anda, dan mempelajari hal-hal yang tidak Anda ketahui sebelumnya. I. 14. Inaugural flight Inaugural flight adalah penerbangan perdana, di mana pertama kalinya sebuah maskapai penerbangan menerbangi rute tertentu yang menjadi penerbangan penumpang pertama dari jenis pesawat baru. Itu selalu menjadi momen bersejarah dan bisa sangat emosional bagi mereka yang terlibat. Penerbangan perdana dari jenis pesawat baru hampir selalu diterbangkan oleh pilot penguji yang sangat berpengalaman. Dan setelah melalui pengujian secara ekstensif dan mendapat jaminan standar keselamatan yang prima dan sertifikasi dari badan pemerintah bahwa sudah laik operasi, biasanya perusahaan penerbangan akan mengundang staff agen atau Biro Perjalanan Wisata untuk terbang bersama menuju suatu kota tertentu. I. 15. Inaugural meeting Inaugural meeting adalah pertemuan perdana atau rapat yang pertama kali diadakan. Kosa kata ini selalu berkaitan dan mempunyai unsur upacara dan pertama kali dilakukan. Rapat perdana ini misalnya dapat berupa upacara pelantikan seseorang ke posisi baru, dapat berupa rapat pertama dari sebuah badan yang baru terpilih yang diadakan, misalnya setelah pemilihan wali kota dan dimulai masa jabatannya, dan rapat ini juga dapat disebut sebagai rapat perdana pengukuhan sebuah organisasi baru oleh pemimpin baru organisasi atau negara. I. 16. Inaugural speech Inaugural speech adalah pidato atau kata sambutan perdana yang disampaikan dalam suatu acara atau upacara oleh seseorang atau pemimpin yang baru dari suatu perusahaan, kelompok masyarakat, organisasi, atau negara saat ia memulai pekerjaan atau jabatannya yang baru tersebut. Sebagai contoh, pidato perdana dari seorang direktur di perusahaan, pidato perdana dari seorang kader partai ketika dikukuhkan sebagai ketua partai, pidato perdana dihadapan rakyatnya dari seseorang yang baru dikukuhkan untuk menjabat sebagai presiden suatu negara. I. 17. Inbound Tourism Kegiatan pariwisata inbound merupakan jenis wisata yang penting. Banyak negara sangat bergantung pada wisatawan mancanegara yang datang untuk mendorong pengembangan dan pengoperasian ekonomi pariwisata negara tersebut. Menurut WTO atau World Tourism Organization, yang tergolong pariwisata inbound adalah kegiatan perjalanan wisatawan dari suatu negara ke suatu tempat di luar negaranya selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut dan tidak kurang dari 24 jam. Perjalanan ini dilakukan untuk tujuan liburan dan tidak untuk melakukan pekerjaan atau berbisnis. Salah satu karakteristik pariwisata inbound adalah terjadinya transaksi perekonomian guna membiayai perjalanan wisatanya di tempat atau negara tujuan. I. 18. Inbound Tour Operators Inbound Tour Operators atau Incoming Tour Operators adalah biru perjalanan wisata yang memainkan peran sangat penting dalam membawa wisatawan mancanegara ke dalam negerinya. Ia menjalankan usahanya sebagai penyelenggara wisata di wilayah negaranya bagi wisatawan mancanegara baik yang datang secara individual ataupun grup dan berwisata di negara di mana perusahaan itu berada. Penyelenggaraan dimaksud adalah mulai mengatur rencana perjalanan lengkap dengan semua komponen dan produk wisata yang dibutuhkan oleh para wisatawan, memasarkannya, melakukan transaksi penjualan dan pembayarannya, hingga melaksanakan perjalanan wisata tersebut bagi wisatawan mancanegara yang ditanganinya. I-19. Incentive House Incentive House adalah biru perjalanan wisata profesional dan kompeten yang secara khusus mempunyai kemampuan mengatur segala sesuatu tentang program perjalanan wisata Incentive yang disajikan dan ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan, organisasi, institusi, ataupun komunitas yang ingin menyelenggarakan perjalanan wisata Incentive bagi karyawan ataupun anggotanya. Agar tidak merepotkan, karenanya mereka dapat mempercayakan penyelenggaran perjalanan wisata Incentive tersebut kepada Incentive House terpercaya. I-20. Incentive Tours Incentive Tours adalah program perjalanan wisata berbasis Incentive. Biasanya yang sering meminta program ini kepada Incentive House adalah perusahaan-perusahaan dalam upayanya memotivasi karyawannya untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan penjualan, produktivitas, lojalitas, dan moral dengan memberikan penghargaan liburan perjalanan mewah kepada karyawan yang berkinerja terbaik dengan tujuan kesuksesan akhir. Perusahaan Perjalanan Incentive menggabungkan layanan Biro Perjalanan Wisata, perencana acara, pakar komunikasi pemasaran, konsultan strategi bisnis, dan berbagai komponen perjalanan wisata berkelas lainnya. Para pemirsa yang setia, mari kita beristirahat dan untuk sementara kita harus berpisah dahulu. Demikian penyampaian bahasan Glosari Pariwisata Indonesia seri ke-31 yang lazim dipergunakan di kalangan Tour Operators. Saya, Bwanda Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya. Salam Pariwisata Indonesia Maju!